Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Dari video-video yang kemarin tuh Banyak yang komen Di video-video gue sebelumnya Yang short sama yang Video-video yang panjangnya ya Gak banyak sebenernya Ada, tapi ada juga yang sampe ke DM Gue gitu nanyain Bang, kalau bisa bikin dong Prosesnya gitu yang Lumayan detail gitu Jadi Biar pada ngeh gitu Produk digital tuh gimana sih prosesnya Dan sampe ngejual gimana sih Gambaran besarnya, makanya Karena mereka katanya Banyak yang mau bikin gitu Dan ini gue bikinin Gambaran besarnya yang bener-bener Bisa jadi Apa ya Langkah temen-temen buat mulai Oke, bismillah Langsung ke dashboard Yang pertama-tama Yang pasti Gue sebelum bikin produk digitalnya Gue tuh Apa, sebelum nentuin gitu Mau bikin e-book Template E-course Atau webinar Atau font Atau apa Bisa gitu gue ngelakuin Brainstorming dulu temen-temen Brainstormingnya itu Terkait Skill apa Yang bakalan mau gue jual Karena Gue kan gak ngejualin produk orang ya Atau gue gak ngambil PLR gitu Yang lisensi gitu Enggak Jadi gue emang Ngejualin tuh skill yang emang ada di Gue aja dulu gitu Yang emang bisa gue jual Karena ketika gue bisa jualin apa yang gue bisa Setidaknya ketika orang bertanya Atau orang mau tau Gue bisa ngejelasin dengan lebih Gamblang Lebih detail Terus juga Gue punya rasa tanggung jawab yang Apa ya Bisa dipertanggung jawabkan lah ya Misalnya si karya itu bisa dipertanggung jawabkan Apa yang gue jual bisa dipertanggung jawabkan Gitu kurang lebih Makanya gue Brainstorming Nah Bisa gue bukakan Buka kan apa nih Bisa gue ini Skill gitu Terus abis itu Misalnya gue bisa apa Bisa design Ya ini kan Gue di komputer aja ya Bisa gue dikertasi Design Terus abis itu Misalnya gue bisa Storyteller Terus gue bisa Masak Gue bisa Digital marketing Dikmar Gue bisa Bikin font Ayo teman-teman Ini videonya bakalan Sedikit lumayan lama ya Jadi kalau misalnya Emang lo ngerasa Membosankan Boleh kok di skip aja gitu Terus misalnya lagi Gue bisa Apa lagi ya gue ya Bisa Ini Apa namanya Public speaking Nah gitu Nah kalau teman-teman Misalnya ngerasa Bang Gue bisa main game Masuk gak ke skill Bisa Masuk ke skill Bang Gue bisa Olahraga Masuk gak ke skill Bisa masuk ke skill Pokoknya Nanti kalau udah Lu baru Punderin tuh Mau makin yang mana Misalnya sekarang Gue ngerasa Gue bisa Storyteller nih Oke Gue Storyteller nih Gue ambillah Storyteller gitu Nah dari Storyteller Bisa apaan nih Yang Bentuknya Apa namanya Bentuknya kan tuh Kira-kira Dari Storyteller Bisa Berwujud Bentuk apa Nantinya Di prof digitalnya Udah pasti bisa Bikin e-book dong E-book Bisa template Bisa audio book Gitu Nah Terus kalau template Kalau e-book E-booknya E-book kayak Macem apa bang Nah ini Macem-macem nih Kalau gue Biasanya Bisa ke Cerita pendek Cerita pendek Pendek Anak muslim Misalnya Ya gue Nulis aja Kisah-kisah Misalnya Waktu Rasulullah Kecil Terus atau Sahabat Nabi siapa yang Otomasi kecil Jadi ini gue bawa Gue bawa ceritanya Atau ini e-book Terkait Storyteller tuh Misalnya How to become A Storyteller To get Money From 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 Word Gitu misalnya Jadi gue Ini bisa Gue kasih tau Kalau misalnya Jadi Apa Punya e-book E-book tuh Eh Misalnya Lu bisa bercerita tuh Bisa ngasihin duit loh Gitu Kayak gitu Terus Ya banyak sih Sebenernya Bisa jadi Kayak misalnya nih E-book jadi apa Copywriter Eh copywriting Kayak yang udah gue bikin nih Gue bikin nih Buku copywriting nih Temen-temen Gue bikin Ibu copywriting Nah Kalau template Apa template Template Misalnya gue bikinin Apa namanya Step by step Itu Step By step Menjadi Jadi Storyteller Jadi misalnya Ada orang yang pengen Jadi Storyteller Temen-temen Ada yang pengen Jadi pendongeng Ada yang pengen Jadi penulis Jadi Bikin step by step Jadi bentuknya tuh Kayak gini misalnya Apa namanya Misalnya kayak gini Sini nanti ada Ada Tumpukan lembar Apa Ada design gitu Ini lembaran-lembaran gitu Ini Ini patch pertamanya Step by stepnya Ada checklistnya gitu Apa yang harus dilakukan Misalnya dia harus Banyak baca Misalnya 3 buku Dalam sebulan Gitu-gitu Dari checklist belum Terus Di lembar kedua Templatenya tuh Isinya ada Checklist lagi Misalnya Harus nulis Berapa halaman Atau berapa paragraf Perhari Pokoknya sih Kayak Langkah-langkah aja Kayak langkah-langkah diet Segala macem gitu Jadi nanti Nah ini orang ini tuh Nge-print Si pembelinya nge-print Kita bikinin template-nya Di Canva Di Photoshop Di Adobe Illustrator Atau di Affinity Atau dimanapun Temen-temen bisa bikin Ya bikin Pake gituan Tuh Nah kalo copywriting Cerita Pendek Muslim Ini tuh Ini tuh Bisa bikinnya Pake Notion Pake Notion Atau Pake Google Docs Pake Google Docs Nanti di-convert Finishingnya di-convert Jadi PDF Nah kalo audio book Buat temen-temen yang belum tau audio book Audio book itu Adalah Bentuk cerita Entah kita bikin Atau kita ngesadur Dari sebuah buku Yang kita rekam lagi Dengan cara kita bercerita Misalnya kita ceritain tentang Perang Nabi nih Misalnya Di bukunya kan terlalu baku tuh ya Nah kita bisa bawain Dengan cara kita bercerita Jadi cara story terakhir kita Jadi nanti orang tuh ngerasa didongengin Nah ini adalah salah satu produk yang lumayan juga rame temen-temen Karena Perlu diketahui bahwa audio book tuh Apa namanya ya Menarik di era sekarang Dan orang-orang tuh banyak banget yang mau didongengin Faktanya adalah orang tuh suka diceritain Terlebih kalo kita bikin ceritain tentang anak-anak ya Jadi orang tua tuh bisa beli gitu Konten-konten ini tuh yang gak ada di youtube Sebenernya belum Sekarang udah mulai ada Cuman gak terlalu banyak aja Makanya ini masih hits banget gitu Nah ini Cara Bikinnya itu Bentuknya adalah Recording Recording tanpa muka Jadi cuman ada cover Ini ada Suaranya Gitu Nah ini Di convertnya ya bentuknya audio Nanti orang itu download Bentuknya audio gitu Atau Bisa juga Misalnya bentuknya mp4 gitu ya Tapi ada gambar cover Nah ada play Tombol play doang gitu loh Atau bisa juga Endingnya bisa link Link Ke Youtube Tapi yang File nya tuh Unleast Jadi orang gak bisa lihat Kalo gak Klik dari link ini gitu Jadi Ditutup lah Aksesnya dibatasin gitu Kalo di youtube nya Jadi orang bisa lihat Cuman dengan klik itu aja gitu Nah Link nya ini kita taruh di Notepad Yang dia download Si Customer nya download Download dulu Abis bayar Customer download Dapet ini Link nya dibuka Link nya itu bisa kesini Gitu Nantinya Saya pencet Terus Ini deh Nonton deh Dengerin deh Gitu Oke Nah kurang lebih kayak gitu Misalnya katakanlah Gue udah dapet gak ya Misalnya gue pengen Bikin Gue pengen bikin Template deh Misalnya katakanlah nih Gue bikin template Oke Ini gue tandain nih Abisanya nih gue Tandain Nah Abis itu Gue langsung Masuk ke Step Yaitu Bikin produknya Oke Langsung kita ke Produknya Mana nih Oke Kita bikin ke A4 dulu Tengah Poster A4 Oke Misalnya Tinggal cari aja Sini Sebenernya Nah Misalnya Teman-teman bikin kayak gini Ini kayak gini Misalnya kayak gini Daily planner Too big Story Story Teller Nah Morning routine Misalnya Day one Gitu Misalnya Nah ini Misalnya Teman-teman Suruh tulis nih Misalnya Tuliskan Satu Paragraf Dengan Cerita Bebas Gitu Misalnya Terus Yaudah Bikin aja Diisi semua nih Nanti Apapun itu Teorinya Yang teman-teman bisa tau Gitu ilmunya Di copy Di copy semua gini Ntar tinggal di Dibikin 3 halaman Atau 4 halaman Terserah sih Sebenernya tergantung Sama skillnya itu Maksudnya Sampai goalsnya tercapai Terserah mau bikin berapa Gue gak tau kan Karena gue belum pernah bikin Kayak gini ya nih Si daily planner ini Nah mereka yang download itu Beli itu Ntar mereka download ini Abis itu Teman-teman Orang itu tinggal Print gitu Teman-teman Nah caranya Untuk Minta linknya gitu Maksudnya kayak Ngasih linknya Ini teman-teman tinggal Kesini doang ya Ini katakannya udah jadi ya Enggak aja udah jadi Tinggal ini Teman-teman Set Udah Masih gak Ngetupin lagi Tinggal ini Nincet share Pilih ke more Pilih template link Set Ya kan Udah Ini create template link Udah Link ini di copy teman-teman Di copy Abis itu Teman-teman Buka Ini Folder Folder Create new Text document Daily planner Storyteller Nah Ini dibuka Terus disini Klik disini Untuk Mendapatkan Modulnya Nah Ini kan Sebenernya Teman-teman panjang banget ya Nah ini bisa teman-teman kecilin Ke Bitly Nah betul Klik Ini Klik Create new Abis itu Paste disini Kasih judul Daily Planner Storyteller Aduh Pas mulu Dah Daily Planner Storyteller Ini bebas Ini bebas sih Sebenernya Bebas itu Create Nah Ini kan udah pendek Teman-teman Jadi kayak gini doang Tinggal di copy Masukin lagi ke sini Ininya di delete Delete Nah gitu Habis itu save Udah Habis itu Nanti file ini Entah kita upload ke Mayar Oke Oke Sampai sini Cara bikin produknya Terus Habis itu Teman-teman Tinggal masuk ke Utas Atau ke Mayar Kalau gue kan Masuknya ke Mayar Teman-teman ya Ini gue masuk Mayar Ini akun gue Gue tinggal Masuk ke Produk digital Sebelah sini Oke Terus Gue masukin Ini Ini produk Terus Pilih produk Digital download Oke Digital download Bikin namanya Storyteller Planner Misalnya Gak tau Terserah kan namanya Apa Nah lo jual berapa Misalnya lo jual 10.000 Atau 19.000 Misalnya Nah ini lo tulisin Deskripsinya apa Tentang si Produk digital lo nih Ceritanya Apa aja Habis itu Lo pilih covernya Misalnya Apa gitu kan Gue gak tau nih Kan Anggap aja inilah ya Udah dibuka gitu ya Nah Habis itu Tinggal Kasih isinya Ini catatan Terima kasih Terima kasih Sudah Membeli Itu Habis itu Pilih sumber filenya Ini tinggal Upload baru Filenya cari Ke Yang kita Udah Taruh Tadi Nih Udah Habis itu Tinggal Buat produk Digital Oh Ini isinya Adalah Cara Menjadi Storyteller Dalam Waktu Satu Bulan Oke Udah Buat Produk digital Nah Oke Setelah Kayak gini Teman-teman Ini kan udah Publish ya Tulisannya Disini Nah Ini halaman Produknya Adalah Halaman Dimana Teman-teman Bisa Ngeliat Ini Unpublish Harus Unpublish Karena Gue gak mau Nanti Market Apa Terkas Customer Gue Ini produk Apaan Pasti download Ini Tinggal Copy Dicek Oh Sorry Sorry Anis Anis Nah Ini copy Nah Tuh kan Ya kan Nah Ini Ada keluar Harusnya Disini Deskripsinya Panjang Kalo Teman-teman Isi Panjang Ketika Orang Mau Beli Sekarang Dipencet Ini Orangnya Udah Bisa Pasuk Email Segala Macem Dan Ini Metode Pembayaran Banyak Lengkap Banget Tuh The Curies Virtual Account Lengkap Banget Wallet Ada Minimarket Ini Enak Banget Nah Mereka Tinggal Bayar Gitu Sih Sampai Sini Kayaknya Udah 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 Faham Sampai Udah Udah Tinggal Gimana Cara Menjualnya Sama Gimana Cara Menjualnya Mungkin Nanti Di video Selanjutnya Karena Ini Kepanjangan Banget Dan Insya Allah Gue akan Bikin Part 2 Bagaimana Cara Menjualnya Karena Sampai Sini Udah Jadi Tinggal Temen Temen Coba Bikin Dulu Aja Ini Salah Satu Arahan Yang Udah Gue Kasih Jadi Mudah-mudahan Bisa Berguna Oke Terima Kasih Banyak Dan Semoga Bermanfaat Eh Lupa Kalau Misalnya Ada Yang Mau Belajar Langsung Sama Gue Dari Mulai Bikin Nol Bikin Produknya Dari Nol Sampai Bisa Jualan Dan Didamping Sama Gue Di Grup Diskusi Jadi 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 Gue Punya Grupnya Ada Buat Diskusi Bikin Produk Digital Sampai Bisa Ngejualnya Silahkan Cek Link Di Deskripsi Udah Masuk Ke Batch 2 Ini Batch Batch Satunya Gue Tutup Batch 2 Sekarang Baru Gue Buka Dan Hanya Bisa Hanya Akan Gue Tampung 20 Orang Untuk Gue Inkubasi Buat Bikin Produk Digital Sampai Bisa Ngejual Cepat Dapat Di Batch 2 Ini Nanti Batch 3 Njuga Gue Bakal Buka Tenang Tapi Gue Tau Kapan Oke Silahkan Langsung Aja Cek Link Di Deskripsi Dan Gue Nggak Memaksa Untuk Ikut Jadi Buat Yang Sudah Punya Uang Buat Ikut Silahkan Kalau Mau Belajar Silahkan Gue Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye